Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mizan Almahira cucian Karang Tengah Banjarnegara Jawa Tengah ini kita mau mencuci mesin Innova Innova ini buat sarang tikus ruang mesin ini teman-teman coba cek ruang mesin kalau buat sarang tikus seperti ini benar sekali tai tikus dan untuk mencuci sendiri itu kita lihat dari kotoran tersebut ya kalau kotoran tersebut itu memang gak ada bekas oli ataupun ini ya yang gak berkerak seperti ini kita cuci nya itu simple gampang gak pakai harus pakai solar gak harus pakai yang lain-lain seperti yang dulu saya pernah mau video Yaris dan Avanza itu gak kita cukup simple yang dirumah itu ada cuma cukup membutuhkan sabun saja ini seperti ini ya pas tikus coba kalian cek itu rumah tikusnya ada di mana ya kita akan cek ya rumah tikusnya itu ada di mana pasti ada di sini filter ini kita buka filternya kita lihat dalam tuh inilah ini ada tulangnya itu tulang ayam apa tulang apa itu wow tulang itu di dalam itu lewat sini dia tuh sampai dikerokotin filternya itu sama si tikusnya itu ya memang tikus itu rakus ya tapi masih rakus manusianya ya memang tikusnya ya kalau tikus itu ya rakus ya ini merusak liat tapi enggak merusak alam hehehe ini ini sangat kotor sekali ya yang kita butuhkan untuk mencuci ini ya mencuci mesin innova ini karena dia itu kotorannya memang hanya debu dan lumpur ya kita gak harus khusus memakai obat-obat tertentu ya kita cukup memakai nih lap sama sabun colek ya cuma pasti ada oke langsung saja kita praktekan ya nanti karena tidak ada yang mau video ya saya video sendiri jadi ya mungkin cara pengerjaannya pun enggak saya video ya nanti kalian lihat hasilnya kita pakai sabun colek saja oke kita lanjut untuk membersihkan mesinnya simak sampai habis ya teman-teman bagi yang sudah subscribe yang sudah like saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih semoga kalian semua menjadi orang yang sukses murah rezeki dan sehat selalu ya amin amin ya rabbal alami oke teman-teman ya sudah kita sabun semua biarkan aja dulu ya sebentar ya kita tinggal tapi teman-teman hati-hati disini ya disini nih bagian ini ya takutnya kalau ada yang bocor nanti kemasukan ini air ini jadi melepet ya jadi harus hati-hati kalau udah diginikan nanti langsung dilap aja jangan disiram pakai air bagian ini soalnya ini busi dan takutnya nanti melepet-melepet ya ini cuma salah-salahnya aja kita kuas nanti habis ini kita langsung lap kita usahakan ya sampai dalam-dalamnya sana ya doknya sana itu kita harus mencuci dekat mencuci-mesin itu ya ribetnya itu yang di dalam-dalam sana ya ingat ya kalau kita mau nyuci ke dalam-dalam sana kita harus hati-hati karena ya banyak sekali jebakat Batman jebakan Batman-nya disana itu banyak sekali klepepe ini namanya ya ini seperti ini ini di tangan itu luka ini seperti tangan saya ini ada luka itu karena kenak ini makanya harus pelan hati-hati telaten oke teman-teman ini hasilnya memakai sabun colek untuk Binova ya karena kotorannya itu cuma tebutan lumpur kita bersih ya tidak harus pakai ini itu ini itu ya untuk cara membersihkan ini pakai ini sekian ribu hasilnya pincelong itu enggak itu kita lihat dulu dari kotoran tersebut kotoran itu pakai apa kalau kotoran itu oli kita cuci pakai sabun itu lama ya tidak hilang-hilang ya makanya oli cari selusinya biar oli itu hilang gimana pakai apa nah seperti itu kita kenari dulu kotorannya baru kita aplikasikan kalau pakai ini dijamin pincelong enggak mungkin pasti ada yang lain tidak real ya tapi kalau kita pahami dulu kotorannya baru kita aplikasikan untuk mencucinya pakai apa ini kalau pengen lebih bersih lagi ini kita silikon sininya lebih bersih lagi tapi kalau mau ini ya seperti ini dasarnya seperti ini tapi ya tergantung yang punya mau di silikon atau enggak kalau mau di silikon misalnya kita silikon kalau enggak ya memang apa adanya seperti ini yang penting mesin itu bersih kalau kayak gitunya kita-kita mengkilat ya kita kasih silikon untuk bersih oke terima kasih semoga membantu ya untuk kalian yang punya mobil-mobil cek di bagian mesin bila ada tikus-tikusnya nah pasti rumahnya di filter coba aja buka filter oke terima kasih ee terima kasih